Terima kasih telah menonton 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 itu bagus buat dia karena restu ibu itu kalau orang sana itu nomor satu nah yang kedua dia cerita semuanya tidak ada yang disembunyiin tidak ada yang ditutupin tentang dia apa adanya dia kasih tahu semuanya info tentang dia dan keluarganya bahkan ID ataupun apapun dia sodorkan ke kita bagaimana supaya kita bisa percaya dengan dia poin yang ketiga biasanya tidak mudah bilang cinta di awal karena mereka biasanya mereka perkenalan dulu tanya tentang kita tanya orang tua kita terus dia juga cerita tentang keluarganya dia memperkenalkan semua semuanya terus yang poin yang keempat biasanya dia itu agak sopan menjaga dan hormat ke wanita yang dia sayang karena mereka berpikir jika melakukan hal yang buruk atau memperbaikkan wanita itu akan imbasnya ke ibu atau adik atau kakak ceweknya ya itu kalau laki-laki yang benar poin yang kelima dia akan ngotot mengenalkan kita ke keluarganya walaupun kita belum yakin tapi karena dia sudah merasa yakin dengan kita maka dia akan berusaha apapun itu ya untuk meyakinkan kita bahwa dia itu serius dengan kita yaitu dengan cara memberi tahu tentang keluarganya dia menunjukkan ke kita yang namanya kita dikenal ke orang tuanya itu kan bukan alesannya dia kerja di mana tapi kan bisa pakai conference atau call atau video call kayak gitu untuk poin yang ke enam biasanya dia itu sabar dan khawatiran ke kita ya misalkan kita gak ada kabar atau gimana pasti dia yang banyak yang khawatir kenapa ada apa seperti itu beda dengan orang yang gak serius ibaratnya biasanya berapa amat paling dia chatting cuma kadang-kadang dengan kata-kata mesum itu cowok yang gak serius tapi kalau yang cowok serius biasanya dia lebih keperhatian ya jadi itu tadi poin-poin cowok yang serius dan gak serius ya jadi kalian harus memahami semuanya berhati-hati dan sebelum kalian melangkah kalian juga harus tanya-tanya info-infonya ya terutama tentang dia dan keluarganya seperti itu jadi itu tadi masukan dari saya ya sharing-sharing dari saya dan semuanya itu bukan omong kosong ya maksudnya udah beberapa terjadi dari beberapa teman juga yang mengalami seperti itu kayak gitu jadi ya emang itu kenyataannya semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di next video insya Allah saya akan membahas tentang budaya Pakistan yaitu tentang dress ya tentang pakaian tentang apa itu fashion ya fashionnya orang Pakistan dan orang India itu sama enggak karena ada beberapa pertanyaan juga ya mbak itu kalau orang India sama Pakistan itu sama enggak sih kayak gitu jadi saya akan membahasnya di next video oke terima kasih yang sudah nyimak videonya sampai dengan selesai sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih